Saya langsung cocok nih Enggak dong, harusnya kan Udah, udah dikocok Udah, coba tebak Halo Magicmania, kembali lagi dengan Raja Sulap Terima kasih sudah ikutin terus channel Raja Sulap Gue sempet baca ya Ada pertanyaan yang cukup menarik Dari ampera subscriber ya Salah satunya adalah begini Bang, gimana kalau kartunya yang kocok penonton? Intinya sih, ada seorang hackler Kalau kalian belum tahu hackler itu apa Hackler itu adalah penonton yang resep Jadi dia yang bener-bener mau ngerusuin kita Ngerusuin pesulap Gimana caranya menghadapi hackler? Kalau misalkan, kartunya langsung diambil Langsung dilihat, dibalikin, dikocok sendiri Terus kita suruh nyari Gimana caranya? Penasaran? Ikutin terus Tapi setelah yang berikut ini Kembali lagi dengan Raja Sulap Hari ini jawabannya bukan dari gue pribadi Tapi jawabannya dari temen gue Ini salah satu magician terbaik di Solo Bentar, dia masih ada di Solo Gimana kalau langsung kita culik dulu sekali? Satu, dua, tiga Kenalin dulu Nama aku Robi Konstantin dari Solo Robi Konstantin Kalau yang belum tahu, Robi Konstantin siapa? Nih, Instagramnya ada di sini Di follow Jadi Robi Konstantin ini kenalin dulu dong mainnya apa Oke, aku Robi Konstantin Saat ini bener-bener fokus di escapology Apa itu? Ahli meloloskan diri Meloloskan diri dari? Masa lalu Dari masa lalu, dari mantan Jadi kita mau membahas mengenai orang hackler Hackler itu gak mungkin ada sendirian Jadi kalau misalkan dia one on one kayak gini Sepengalaman gue tuh belum pernah ada hackler yang bener-bener one on one Biasanya dia itu mau tampil menonjol diantara temen-temennya Biasanya gitu Jadi gak mungkin Dia mau so-soan Belagu Nah, mau belagu menunjukkan bahwa dirinya lebih pintar Atau ngerti lah soal sulap Jadi gak mungkin kalau sendirian tuh Biasanya one on one gini dia lebih segan Biasanya Jadi untuk itu Menunjukkan cuma dua Harusnya ada beberapa penonton lain Dan ceritanya ada satu yang hackler Nah, ini ceritanya kita penontonnya dua nih Ada dua penonton Ceritanya gue yang hacklernya nih Oke, yuk coba ceritanya lu mau main kartu Ini kartu saya percok ya Ini kita bertahap ya Bertahap ya hacklernya ya Dari hackler yang level satu dulu Level tahap Bertahap Hacklernya gak terlalu hackler Ya, coba yuk gimana Misalnya lu Udah kekocok, kekocok kan Tugasmu Ambil satu kartu bebas Mana aja Ini hackler tahap pertama Level satu Saya gak liat ya Udah Udah Iya ya Bilang stop mana aja Stop Sini Mau gak mau disini boleh gak? Boleh nambah Boleh nambah boleh Stop Sini Mau begini boleh gak? Gimana? Gitu Mau taruh disini Sini Enggak, tapi bilang stopnya disitu Ya maunya begitu Sini 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 Tebaknya aku tulis aja Kan biar lebih surprise Aku tulis di kertas Biar nanti benar-benar menarik Oh gitu Ya udah ya Jadi ditebak terus dicari gitu ya Ini hackler level satu Jadi dia langsung mau begitu Langsung mau minta dimasukin Biasanya ada lagi nih Boleh saya kocok gak kartunya? Boleh 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 nih Hackler level 2 Biasanya gitu langsung Saya kocok Udah nih cari Udah ini udah Ditebak Udah aku tulis Udah aku tulis Makanya biar lebih menarik aku tulis Oke Oke Sini Sini Oh ini penonton Penonton satu lagi temennya Ini juga ngeyel Tadi tau dia Tadi udah tau kartunya gak? Tau do Tau kan? Tau tau Harus jujur loh ya Bener gak? Bener Bener gak? Bener 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 Askop Askop ya tadi Coba lagi 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 Coba lagi Level 2 ini Level 2 Udah bener tadi Ya lagi Sekali lagi Ceritanya Hacklernya ngotot Lagi Lagi Ulang Hehehe Hackler Cok lagi ya Ya Coba Saya ambil Saya ambil Hackler Level 3 Terus Saya langsung Kocok nih Enggak dong Harusnya kan Udah Udah dikocok Udah coba Coba Hehehe 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 Yang udah Nakut bener Hehehe Hehehe Yang udah Bajingan Hackler Hehehe Kamu nonton tadi Nonton Udah liat kartunya Udah liat Doh Oke oke Tadi udah bener Bener Ini bener lagi gak? Bener lagi Bener lagi Bener lagi Bener lagi Bener lagi Gue gak usah ngambil Tapi ini terakhir Ya udah Terakhir loh Ini gak usah diambil Langsung gue Intip Oh iya Tuh Boleh dipegang gak? Buah kocok lagi Udah gak usah berarti Ini gak usah dipegang Oke Hehehe Tebak Coba tebak Kartunya biasa nih ya Kartu Tapi penonton gak tau Belum kamu tontonin tadi Saya kan tau Saksinya Iya Yaudah Ceritanya gini nih ya Kan ini nih Tuh Nah Kocok nih Nah tebak Hehehe 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 Kalo bisa nebak Saya berguru Sama kamu Oh Solo berarti Sekali bener Dua kali bener Dua kali bener ya Ketiga kali Iya ketiga kali Bener gak? Iya bener Tuh Sekali lagi bener gak? Bener-bener dibaca Iya bener Kok bisa ya? Sepele kayak gitu Ya magic money-nya Jadi itu tadi Ilustrasi Apabila ada seorang hackler Yang bener-bener Bresek Yang bener-bener kayak gitu Nah sekarang ini adalah solusinya Kebetulan case-nya ini kartu ya Case-nya kali ini kartu Jadi orang Apa aja dia mau nonton bebas kayak apa aja Mau dia kayak ngapain aja Mau model kayak gimana aja Mau cuma di intik doang Pasti bisa Gimana caranya? Caranya kita butuh satu kertas Dan inget ya Dia gak sendiri ya? Iya dia gak sendiri Kita butuh satu kertas Satu buah Pulpen Pulpen atau spidol Cukup Kita tulis kata Bener Jadi kalau hacklernya Rame-rame Pasti ini akan berhasil Dan dia akan merasain ya Jadi yang lain tuh Penonton-penonton yang lain Akan ketawa-ketawa Ngeliatin tuh hackler Jadi kayak bego sendiri Nah ini adalah salah satu solusi Jadi yang ditulis tuh sebenernya Bener Yang disuruh baca penonton lainnya Nah kita panggil Penonton lainnya Iya kita-gita begini Tadi ini kartunya kan Kita bilang gitu kan Bener Bener ya? Bener Bacanya karena Bacanya apa ini? Bener Bener Terus langsung lo ini ya Langsung kemas Nah biasanya nih nanti Si hackler itu akan nanya Masa bener? Bener Bener 5 keriting Bener Bener Contoh ya Coba lagi Coba lagi Coba lagi nih Kali ini saya cuma ngambil doang Dia mau model kayak gimana Ada Tadi kan bener nih Yang pertama Nah yang kedua Kita kasih variasi sedikit Biar gak curiga Kita tulis Bener lagi Jadi kedua kali pas dibaca jawabannya Bener lagi Terus juga nanyanya ini ya Bener gak? Bener gak? Bener lagi Bener lagi Bener lagi Nah oke Terus misalnya Mas lagi Sekali lagi Nah setelah tiga kita bilang Oke nih yang jelas ya Terakhir Terus tulisannya Yang ketiga Tulisannya Iya bener Ya sebenernya mau lo tulis Yang jadi kalau dibaca Ini ya Yang penting bener ya Yang penting bener Jadi Buat kalian mau tulis Yang penting ada kata benernya Iya gak? Iya bener lagi Iya bener Iya bener Kita bilang Iya bener kan Kita pancing kayak gitu ya Iya bener kan Iya bener Yang penting Jadi setelah selesai Langsung remes-remes Masukin kan jas Atau masukin kantong Bebas Nah terus gimana Kalau misalnya tuh orang Coba saya ngeliat Kertasnya tulisnya apa sih? Yaudah ya tunjukin aja Jadi dia keliatan bego aja Kita tunjukin Nah dia yang kita kerjain Dan dia itu akan dikerjainnya bersama teman-teman yang lainnya Jadi teman-teman yang lainnya tuh pasti akan tertawa-tawa tuh Tulisannya begini Nah jadi si hacker itu akan jadi objek untuk ditertawakan Ini satu solusi yang kita berikan dari Raja Sulap Dan ini Robi Konstantin buat kalian Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Aku adalah pribadi yang luar biasa So Ciptakan kajaibanmu Jangan lupa subscribe Jangan subscribe channel gue Subscribe channel dia Dia gak ada channelnya Gak ada Kalau mau mampir jangan ke channel gue Mampir ke rumah gue Siap-siap Oke terima kasih Sampai jumpa lagi Jangan lupa di subscribe